Akhir artinya bahwa kakak Randi sudah mengakui ya bahwa kakak Randi yang memang terlibat dalam kasus kematian aset dan layak ini Hal yang sama yang diberitakan seperti di media sosial Kalau pengakuan langsung ke kakak Ira sudah belum dilakukan Randi bahwa saya memang pelakunya Saya sampai saya terakhir berkomunikasi dengan Randi itu Randi masih terus meyakinkan saya bahwa tidak Bukan ini pelakunya Masa dia bisa melakukan tindakan kemudian seperti ini Itu talent tidak mungkin Jadi dengan saya yang tahu dia selama ini bagaimana kak Rini namanya suami saya Kalau bukan saya yang percaya dia siapa Artinya kakak Ira juga percaya dengan Randi ya Saya percaya pada saat dia bicara pada akhirnya pun saya harus saya percaya Menunggu proses hukum kan tanggal 11 ini beberapa hari lagi Sudah mulai proses persidangan ya kakak Ira ya Menunggu ya persidangannya Randi Menunggu itu apa yang kakak Ira lakukan setiap hari apa ada doa-doa yang dipanjatkan Jadi di rumah kan saya muslim dan keluarga saya semuanya kristen jadi kami selalu berdoa nanti mungkin ada pergumulan keluarga untuk berdoa atau mencari dukungan doa karena jujur Pak Femi tidak ada hal lagi yang bisa saya lakukan sekarang kecuali Tuhan yang bekerja Dan kemudian belum lama ini juga penerapan kakak Ira sebagai tersangka ini bagaimana kakak Ira? Dari pada awalnya saya mengikapi hal itu kak Ira? Di tanggal 24 Jadi pada saat 24 April itu saya baca media online bahwa sudah dipastikan akan ada tersangka Sudah dipastikan Nah saya pikir oh mungkin bukan saya kan saya tidak Di tanggal 25 itu saya ada pemeriksaan sore hari di Polda sebagai saksi kak Tapi kakak Ira menyikapi itu bagaimana? Saya tahu, awalnya saya tahu, wah ini berdasarkan pemeriksaan yang mana? Begitu selama ini kan tidak seperti ini Terus, tapi saya tetap kooperatif pergi atas pertimbangan dari teman-teman, PH atau segala macam kamu tidak salah, pergi kamu dipanggil ini sebagai saksi Jadi yang menetapkan tersangka itu kan polisi, kewenangannya polisi, bukan berita-berita di luar Jadi saya tetap diperiksa sementara nama saya sudah ada di dalam dakwaan pak Saya tetap kooperatif, saya periksa Nah pada tanggal 26 itu saya menerima suatu pemeriksaan sebagai tersangka 27 baru dari resmi, dari kepolisian bahwa saya sudah ditetapkan menjadi tersangka Jadi awalnya saya berpikir ke Femi, kok bisa ya saya masih dipanggil sebagai saksi, tapi nama saya sudah ada di dakwaan Bukannya kalau misalkan sudah ada di dakwaan tulisannya kan begini ke Femi kalau tidak salah, dalam bekas pertanyaan terpisah Jadi saya pikir, oh ini bukan karena saya, jadi mungkin saya yang tidak tahu bagaimana cara prosedurnya Tapi Iram menyikapi itu bagaimana, tetap mengikuti prosedur tetap? Saya tetap kooperatif, pada sore harinya saya tetap menjalani pemeriksaan sebagai saksi Karena saya hanya kuat dengan satu hal, Kak saya tidak melakukan Saya akan diperiksa beberapa kali pun, saya akan tetap pesan Karena saya tidak melakukan Kak Ira, artinya kan seperti tadi saya bilang beberapa hari lagi proses sidang Kemudian, ini kita tidak berandai-andai, tapi kalau misalnya kemudian nanti Randi terbukti yang melakukan hal itu, bagaimana? Kepercayainya Kak Ira terhadap Randi? Kalau nantinya saya, jadi saya tidak tahu Kak, bagaimana ke depannya Nanti biar proses hukum yang itu, tapi apakah kakak Ira tetap akan menerima Randi? Jujur ke Femi, saya tidak memikirkan hal-hal pribadi tentang saya dulu Hal ini adalah hal yang pagumuran bersama saat ini saya lebih memfokuskan untuk mungkin menerangkan diri saya Saya menerangkan kepada anak saya bahwa bapaknya pergi dalam waktu yang mungkin cukup lama atau bagaimana Saya belum memikirkan hal-hal seperti bagaimana perasaan saya sebagai wanita atau apa tidak, bagaimana perkembangannya Sekarang anak sudah umur berapa Pak? Empat Empat, sudah bisa bicara berarti? Sudah Kalau dia tanya, papanya di mana Kak Ira, umumnya apa? Bicara Bicara Ada video call mungkin kakak Randi dengan anak? Kan kalau tak, tidak bisa Apa yang Ira selalu bicarakan kepada anak ketika malam atau bermain tentang sosok panik? Tidak Saya tidak mencetakkan dia Kemudian bertanya tetap bilang bekerja Anak saya kebetulan sangat pintar Dia mengerti bahwa pada saat orang tuanya bekerja ya untuk dia Jadi saya sudah bilang bekerja Hal-hal lain biar Nanti saya dari keluarga ya mungkin Mengalihkan perhatiannya dia atau apanya dia Seperti itu Baik Kakak Ira mungkin ada hal yang akan kakak Ira sampaikan kepada keluarga, kakak Astrid dan lain? Saya mungkin tidak punya kemenangan atau apa, tapi untuk peristiwa ini kami dari keluarga, prihatin Tapi untuk lebih lanjutnya saya minta maaf kak, saya tidak mengertai banyak hal untuk saya terangkan kepada keluarga atau masyarakat lain dan lain, saya tidak tahu Untuk masyarakat di luar sana kakak Ira, yang sering dengan pendapatnya sendiri menulis sesuatu di medsos terkait kasus ini mungkin kakak Ira harapannya apa? Yang membuli Kalau yang membuli itu kan segala hal yang menjadi bahan bulian adalah hasil gorengan mereka sendiri kan Menurut saya, saya tidak harus mengklarifikasi apa-apa yang bukan berasal dari saya Saya mengklarifikasi apa yang menjadi bahan pemeriksaan atau terjadi pada diri saya Jadi kalau misalkan artinya mereka yang... Bulian itu kan kebanyakan dari mereka, tidak pernah ada perkataan dari saya Mereka yang buat sendiri, mereka yang benci sendiri Tidak ada hal lain yang disampaikan Mungkin saya hanya bisa berpesan terhadap perempuan-perempuan di luar sana Mungkin bukan hanya perempuan, tapi kejadian ini kan mungkin bisa terjadi juga terhadap siapa saja Jadi saya bisa memberikan saran kepada terutama saya sebagai perempuan Saya hanya bisa bilang Teman-teman Apabila Pasangan anda atau suami anda berselingkuh Saya mohon Jangan pernah bertengkar Jangan marah Jangan meminta cerai Jangan berbuat hal-hal Yang bisa menyerang anda belakangan Karena pada saat Pasangan anda bertemu lagi dengan selingkuhan dia di belakang anda Kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini Anda, saya pastikan anda Dia akan dituduh Sebagai dalam anda yang akan dibuat sebagai bersama Terima kasih Baik 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 Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Irawa Istri dari Randi Bajideh tersangka dalam kasus kematian Astrid dan lain Tribuners bertindak meskipun tidak berani Itu sebenarnya hal terbaik yang bisa kita lakukan dibandingkan bertindak karena keberanian untuk melakukan kebohongan Jangan pernah menyerah Untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan Meski kamu harus tertatih-tatih Untuk mendapatkan dan tak ada seorang pun yang mempercayaimu Karena dengan caranya sendiri Kebenaran dan keadilan itu akan terungkap Jangan berpikir perjuanganmu akan sia-sia Sebab Tuhan akan memberi keberanian dan bukti Untuk mengungkapkan keadilan dan kebenaran yang disembunyikan Saya Nofemileo dan Irawa pamit Terima kasih